Masih pertama dari bencana longsor Karanganyar. Memasuki hari ketiga, pencarian dua korban tersisa masih belum membuahkan hasil. Tebalnya material longsor dan kurangnya sumber air menyuripkan tim untuk menemukan korban. Pencarian hari ketiga korban longsor resmi ditutup kami sore. Meskipun telah menurunkan alat berat dan penambahan personel, kedua petani yang diperkirakan masih tertimbun di area longsoran seluas hampir 2 hektare tersebut masih belum ditemukan. Tim gabungan terkendala kurangnya sumber air untuk menyingkirkan material longsor yang mencapai ketebalan hampir 5 meter. Dari hasil evaluasi, carian akan difokuskan pada area jembatan serta aliran sungai. Untuk alat berat kita kayaknya besok tidak mendapat, tapi besok kita upayakan untuk mencari aliran sungainya. Karena dari kemarin sampai hari ini kita belum berhasil menemukan aliran sungainya sebenarnya itu lama. Untuk sawah sudah? Sudah, sudah semua, sudah sampai ke dasar. Karena kita dari kesaksian korban yang selamat tadi, kalau mereka kan sempat terlepar dari Pak Geto, Pak Geto itu kan sebenarnya dia satu rombongan dengan Pak Saimut. Itu satu rombongan yang bisa selamat di sekitaran kolor pisang. Sementara Budalium itu satu rombongan dengan dua korban yang kemarin ditemukan di sekitaran Jembatan. Ada kemungkinan korban itu mungkin bisa juga masuk ke sungai. Sebelumnya tebing setinggi 30 meter longsor dan menimbun delapan orang yang sedang bekerja di sawah. Lima orang berhasil ditemukan selamat, satu meninggal dan dua lainnya belum ditemukan. Angga Eka, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!